Hai Assalamualaikum Wr Wb Sahabat semua ketemu lagi dengan saya Kiyama Orjid Pada video kali ini saya akan mengulas perbedaan beberapa jenis air dianggrek Yang apabila dilihat secara sekilas maka akan tampak sangat mirip Jadi disini saya akan membandingkan antara dendrobium rosemary Kemudian cesaret Dan kemudian super bean Untuk dendrobium yang pertama Ini merupakan dendrobium rosemary Apabila kita lihat dari dekat Pada dendrobium rosemary Di bagian atasnya ada keritingnya Kemudian pada kelopak bunganya itu ada seperti garis-garis tipis Kemudian warna dendrobium rosemary itu sendiri juga tidak merata sama di seluruh bagian bunganya Di bagian atas ada keritingnya Kemudian ini dendrobium yang kedua adalah dendrobium cesaret Kalau dendrobium cesaret Dari bentuk bunganya sama seperti yang dendrobium rosemary tadi Tapi coba sahabat semua perhatikan Untuk warna kelopak bunganya Untuk dendrobium cesaret ini warnanya merata Ungu menuju gelap Dengan warna merata tidak ada garis-garisnya seperti yang dendrobium rosemary tadi Jadi kalau dilihat dari kejauhan akan tampak sama Namun pada waktu kita lihat lebih dekat Dendrobium tersebut warna kelopak bunganya akan berbeda Ini untuk dendrobium cesaret yang masih kenop Warna kenopnya pun merah Jadi kalau pada waktu masih kenop memang sulit dibedakan Antara dendrobium rosemary Cesaret Kemudian superpin Dan dendrobium dengan jenis warna-warna yang hampir sama Sulit dibedakan dari kenopnya Namun kalau sudah mekar Akan tampak berbeda Dari masing-masing ID dendrobium tersebut Dendrobium cesaret Kalau warnanya cenderung ungu gelap seperti ini ya Sahabat semua Dan warnanya cenderung sama untuk semua kelopak bunganya Kemudian ini adalah dendrobium yang ketiga Ini merupakan dendrobium superpin Dilihat dari kejauhan bunganya pun sama Namun apabila kita lihat lebih dekat Tentu saja nanti warna kelopak bunganya akan berbeda Antara dengan yang dendrobium yang tadi Rosemary dan cesaret Dendrobium superpin juga cenderung berbunga lebat seperti ini Rosemary pun sebenarnya juga sama Dendrobium superpin ini juga kelopak bunganya agak keriting di bagian atasnya Kemudian kalau dilihat dari warnanya Superpin itu warnanya lebih lembut dibandingkan cesaret Lebih ke arah ungu pink Kalau dilihat dari tanamannya pun sulit dibandingkan Antara ketiga jenis dendrobium ini Karena untuk batang bunganya pun ada sedikit warna agak kemerahan Yang menandakan bahwa bunganya pun cenderung berwarna ungu kemerahan Dari kelopak bunganya juga sama-sama warna hijau tidak ada spesifikasi khusus Jadi benar-benar hanya bisa dilihat dari kelopak bunganya Terutama untuk para pecinta anggrek yang masih pemula Namun mungkin untuk para kolektor bisa mengenali jenis-jenis anggrek tersebut Hanya dilihat dari jenis tanamannya, daunnya, pohonnya Akan lebih mudah bagi pemula untuk mengenali anggrek tersebut dengan dilihat dari bunganya Dengan adanya ulasan ini Semoga para pecinta anggrek bisa membedakan Antara rosemary, cesaret, dan superpin dengan mudah Sehingga pada waktu membeli bunga Apalagi kalau anggreknya tidak ada ID-nya Maka dengan memperhatikan bunganya Akan dapat kita bedakan anggrek tersebut Jenis ID yang mana Salah satunya yang membedakan juga adalah Rosemary harganya lebih mahal Dibandingkan dengan cesaret maupun superpin Untuk cesaret, cenderung harganya masih rata-rata Seperti anggrek-anggrek lainnya Namun kalau rosemary biasanya sering diburu para kolektor Sehingga harganya lebih tinggi Dibandingkan dengan superpin maupun cesaret Nah sahabat semua, semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh